Intro Yo guys, jumpa lagi bersama saya dari bengkel Bian Bodekit Nah, ngomongin tentang hari ini kita sedang melakukan proyek pengerjaan, yaitu seperti biasa bengkel kita memang melakukan pengerjaan mobil Alphard Nah, kali ini kita sedang ingin melakukan pembongkaran, ini Alphard yang tipe SC ya, jadi akan kita upgrade dengan versi yang sekarang Kenapa kebanyakan mobil seperti ini di upgrade, karena modelnya sudah berbeda dengan tahun yang sekarang Nah, makanya di kita banyak melakukan pengupgradean, supaya hasil mobil itu kelihatan menjadi versi yang terbaru Oke, nah ini sedang melakukan pembongkaran di bagian depan, jadi mau saya bongkar dulu nih di bagian damper depan Setelah kita melakukan pembongkaran bagian damper depan, headlamp akan kita ganti menggunakan versi yang headlamp tahun sekarang Nah, yang sekarang ini pun juga kita menggunakan headlamp yang 3 Pro G Nanti setelah kita melakukan pemasangan seperti ini, akan kita pasangin juga body kit Nah, step pengerjaannya, jadi kita biasa depan dulu nih, depan sudah selesai kita pengerjaan, nanti lanjut di bagian belakang ya Nah, karena ini mobilnya sudah versi yang SC, jadi damper belakang itu nggak perlu kita ganti Jadi kita hanya tambahin body kit bagian belakangnya aja Ikutin terus teman-teman untuk step pengerjaan di project Alphard ini Dan jangan diganti channelnya, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, saya minta dukungannya Tinggal klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, oke? Terima kasih telah menonton! 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 sudah sempurna jadi teman-teman harus lihat juga dan nanti hasil yang berbicara Oke langsung aja Nah jadi ini sudah selesai ya tadi teman-teman sudah melihat untuk progres pengerjaannya dari mulai pembongkaran sampai pemasangan itu step-stepnya harus saya tampilkan jadi teman-teman tahu ya sepertinya pajang diganti Nah jadi saya membahas ulang jadi karena mobil ini versi yang yang SC dan SC ini adalah untuk generasi tipe mobil yang build-up nah build-up ini memang bisa dikatakan itu versi yang limited edition di Indonesia karena ATPM sendiri kan sudah menjual untuk mobil Alphard tapi dia kan desainnya berbeda nah makanya itu versi yang build-up seperti ini di dealer-dealer kaya Astra pokoknya di dealer Toyota di kita ini mereka nggak menyediakan versi yang build-up mungkin ada tapi teman-teman harus by request saya juga orang tahu yang saya tahu ini adalah untuk teman-teman yang membeli versi yang build-up seperti ini harus di penjual mobil importer umumnya jadi teman-teman enggak perlu membeli mobil langsung yang versi build-up cukup datang ke kita akan kita sulap menjadi versi mobil yang build-up nya oke nah ini headline kita menggunakan versi yang highspec jadi sama harus versi yang limited edition yang tipe yang tertingginya dia memiliki tiga mata serta versi yang sebelumnya saya belum running ini sudah running dan dia ada lampu cornernya juga ini sudah berfungsi juga lalu eh apa lagi ya Nah bagian memper ya memper kita menggunakan versi yang eh CBU ataupun versi yang SC nya dan untuk bagian memper ini selalu saya tampilkan pemasangan ini ya karena supaya hasil mempernya ini lebih kelihatan padat dan lebih ada nilai kelas kemewahannya kemewahannya ini adalah dari ornamen krumannya karena dia full chrome selain itu juga ini kita pasangkan body kit body kit modelista apalagi ditambahin body kit modelista guys nah ini semua lebih kelihatan mewah jadi rekomen banget bagi teman-teman yang ingin kelas mobilnya tuh apalagi khusus alphard ya yang berkelas nah ini cocok untuk melakukan pemasangan body kit banyak juga yang nanya eh apapun yang sharing sama saya saya takut nih kalau untuk melakukan pemasangan body kit seperti takut mentok jadi di video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa kalau untuk memasangkan body kit ini ini dia nggak terlalu ceter banget jadi antara bumper bawahnya turunnya itu sekitar 3 cm untuk body kit modelista ini jadi so far masih aman lah ya untuk melakukan pemasangannya apalagi kita bawa di sekitaran yang ada di Indonesia nah lalu grill ini juga harus diganti dengan versi yang terbaru pedang list juga ini kita ganti juga semua pemasangan sudah rapi dan juga sudah sempurna teman-teman bisa lihat nih nah ini sudah rapi banget karet-karetnya pemasangannya sudah rapi pokoknya kalau misalkan garapi kita kasih garansi pokoknya senang aja kita kasih garansi nah by the way mobil ini adalah mobil customer saya yang kedua nih Nah sebelumnya itu dia pernah pasangin mobil Lexus Lexus RX270 nah jadi teman-teman bisa menilai sendiri kalau misalkan hasil pengerjaan kita yang pertama kali hasilnya memang kurang-kurang memuaskan tentunya beliau juga enggak masukin mobil keduanya Nah jadi kita memang kebanyakan banget kebanyakan customer itu yang selalu mobil keduanya dong mobil ketiganya dong bahkan ada mobil keempatnya yang selalu masukin di bengkel kita sebetulnya thank you ko aboy yang sudah mempercaya bengkel kita untuk melakukan modifikasi mobil kesayangannya nah lanjut ya kita lanjut di bagian samping lewat mana nih di sini aja lebih enak ini udah mau gerimis nih guys nah ini bagian sampingnya nah ini juga semua sudah perfect sudah sempurna sudah rapih banget kita melakukan pemasangannya yang dimana samping biasa ya ini menggunakan versi modelista teman-teman yang sudah menonton kita itu sering banget ya kita melakukan pengerjaan mobil alphard ini karena kita juragan update alphard guys ya Nah ini ada kerumannya kerumannya ini menyatu dengan kerumannya di sini seperti ada di bagian pilar sini juga ada kerumannya jadi cocok rekomen lah teman-teman yang untuk melakukan pemasangan pengupgrade-an sewa saya sarankan wajib untuk melakukan pemasangan bodikir tapi kalau misalkan peletik kelihatannya itu lebih rame aja pasang bodikir saya pengennya kelihatan standar aja yaitu no problem karena kembali lagi setiap kita itu untuk menikmati hasil mobil sendiri itu selera berbeda beda-beda ya selera ya Nah kita lanjut di bagian belakang yuk nah ini juga bagian belakang semua sudah rapi ya kita sudah melakukan pergantian Garni skrum sudah kita bongkar lalu sudah kita pasangkan juga di bagian reflektor serta di bagian top lampnya nah jadi senil juga sudah running pokoknya teman-teman itu nggak akan pernah menyesal kalau misalkan melakukan pengupgrade-an yang pasti itu bener-bener sudah berubah total sekali apalagi pemasangannya dengan versi yang build-up seperti ini yang versi yang SK ini itu bener-bener saya jamin deh teman-teman akan kuas dengan model seperti ini karena model seperti ini akhir-akhir ini memang bener-bener best seller banget di kita kita juga sampai full order untuk melakukan pengupgrade-an Alfa seperti ini jadi model seperti ini saya rasa untuk beberapa tahun ke depan itu nggak akan pernah habis-habisnya apalagi untuk di dunia pengupgrade-an mobil Alphard nah untuk bagian belakang karena ini versi yang SC yang saya bilang ya jadi dia ada double kenal port nih di bagian sebelah kanannya aja karena sebelah kiri kan nggak ada ya beda lagi versi yang ANH20 dan dia ada ornamen kromanya jadi kalau kita senten dari belakang itu pada saat di jalan lah lebih kelihatan bahwa itu lebih kelihatan seksi guys lebih kelihatan wuh bahenol bagian belakangnya ya nah kesempurnaan ini mobil sudah ada karena kenapa karena velgnya sudah diganti menggunakan verek verek lagi velg velg yang terbaru seperti ini nah udah pokoknya mobilnya udah nggak bisa di apa-apain lagi mobilnya udah nggak usah di kotak-kotak lagi pokoknya sudah sempurna untuk project mobilnya udah udah cakep lagi mobil Alphard nya saatnya mobilnya ini akan kita anter karena si koabunya minta di anterin mobilnya sebenarnya kemarin juga saya jemput modifikasi mobilnya jadi kalau teman-teman yang ingin melakukan modifikasi khususnya untuk mobil Alphard ataupun juga mobil lens cruiser lens cruiser ada tuh di depan tuh temen-temen kelihatan nggak tuh nggak kelihatan ya karena kita tutup cover Nah itu juga ada Lexus 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 ya nah ini juga ada Alphard juga yang mau kita garapin masih ada beberapa lagi nanti temen-temen tinggal hubungin aja nomor yang ada di deskripsi itu tinggal apa namanya tinggal klik aja ada nomor WhatsAppnya karena itu kan ada linknya tinggal diklik aja nanti langsung connect ke WhatsApp kita atau tinggal by call jangan lupa follow juga dong di Instagram kita ya biasa saya suka update untuk pekerjaan sehari-hari foto kita sedang melakukan pembongkaran apa sedang melakukan pengerjaan apa Nah itu jangan lupa di follow juga di Instagram kita ya yaitu Instagram bian bodykit ya cukup untuk video kali ini untuk saya menjelaskan untuk pengupgrade kan mobil Alphard ini gila cakep banget apalagi warna putih ini lebih mencolok ya untuk suatu perubahannya dan nanti teman-teman harus lihat lihat dan itu harus untuk hasil total keseluruhannya yang dimana untuk karya dari bengkel bian bodykit ini seperti apa jangan lupa dikomen dan di share ke temen temen mungkin ada saudara atau bos kalian atau siapalah yang ingin melakukan pengupgrade kan atau yang bingung kira-kira eh saya perlu bengkel mana ya yang melakukan pengupgrade kan ya kira-kira bisa melakukan pengupgrade apa aja nah nanti kita juga terima konsultasi tinggal call aja itu free untuk konsultasinya Oke terima kasih dan ditunggu juga untuk video-video berikutnya see you guys selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton